Halo semua dan kembali lagi di channel Azraloon Dan hari ini guys gue membawain kalian konten tutorial lagi Dimana tutorial ini adalah yang membuat rumah lagi Tapi kali ini rumahnya di atas gunung Atau lebih tepat ya di dalam gunung ya guys Di dalam gunung rumahnya Anyway guys ini kita disini ada gunung ya guys Kalian bisa lihat ya disini bagus banget tempatnya Anyway guys ini gunungnya yang kita mau pakai Jadi kita mau buat rumah di dalam gunung Oke cara pertama adalah kita yang jelas tuh Menemukan sebuah gunung ya guys Tanpa gunung kita gimana cara buat rumahnya gitu oke Nah setelah kalian udah dapet rumahnya Kalian bisa mulai modifikasi dari sini Nah seperti biasa guys kita buat rangka-rangkanya dulu Dimana kita disini mau mau pakai yang namanya strip spruce Spruce lock ya Beda ini speednya gue mungkin terlalu cepet kali ya Jadi kita pelanin dulu oke Oke guys jadi disini kita buat ya Disini disini kita buat lock ke depan gini kan Nih kita gak mau terlalu maju banget sih guys Jadi sinarnya tuh kayak segini cukup Berapa nih 7 blok Jadi kalian tarik aja 7 blok 7 blok ke depan gini oke Nah disini kita mau buat ininya Nah buat kotaknya Nah jadi ini rumahnya nanti disini guys Nah rumahnya nanti disini Dan nanti dia ke depan ini Kita harus kasih yang namanya fondasi guys Karena kalau rumahnya kayak lurus gitu doang Tuh eh rada gak masuk akal dan gak enak dilihat gitu ya Kurang natural gitu Nah cara bikin fondasinya gimana Gampang banget Kita tinggal tambahin pakai spruce tear Nah kita samain Kita datarinya jadi kayak gini oke Kita gabung Kita gabung lagi Kita taruh-taruh begini Sampai dia menyentuh yang namanya terennya ya Begini oke Ini juga sama Ini begini Ini begini Ini begini Terus Begini Nah Gitu guys Nah cukup sampai situ Nah gini kan Keliatannya lebih masuk akal Oke guys Disini buatnya begitu ya Kalau kalian buat kayak semacam Tower gitu Nah disini kita mau buat kayak ini guys Kita mau buat kayak Apa namanya Fansnya gitu Cuman Tunggu Cuman kita taruhnya begini aja kali ya Kita taruh begini Taruh di atas Jadi kayak setengah di atas gini Dan bawahnya kita mungkin baru dekorasi pakai Jungle Kita bisa pakai jungle Begini Atau juga bisa pakai walk Terus bisa juga pakai walk Nah kita buat begitu Biar lebih Keliatannya lebih kokoh Dan lebih tebal Nah untuk tengah-tengahnya Gimana cara kita dekorasiinnya Nah ini kita bisa senara Bisa juga kita variasiin lagi disini Lebih tepatnya Kita taruh gini Kita taruh lock lagi Jadi rasanya tuh kayak ini tebal gitu oke Setelah udah taruh gini Kita senara bisa variasiin dengan pakai trapdoor Nah disini kita bisa pakai stair Stair Terus taruh begini oke Tuh Oke jadinya begitu tuh guys Setelah itu Setelah kita selesai ini semua Kita bisa yang namanya mulai buat rumahnya Oke kita buat Disini gampang banget guys Ini tinggal kita tinggal naikin aja Sekitar 5 blok 5 blok begini Terus kita sampingin Kita majuin Ya intinya bikin kotak lah ya guys Kayak biasa Kayak biasa Ini bikin kotak Kita lurusin gitu Sama udah Setelah bikin kotak Ini gampang banget guys Disini kita baru yang namanya Isi temboknya ya guys Isi temboknya dulu Dengan kita buat rangkanya lagi Sabar Ini contoh kita mau buat Buat rumahnya nih Kita mungkin pakai birch Mungkin bisa pakai birch Dikit-dikit untuk sedikit tekstur Kayak tekstur Soalnya gue mau bikin ini Wall-nya putih guys Ini terserah kalian ya guys Kalian mau pakenya kayak gimana Cuman nih gue pakai birch Mau coba-coba Terus kita bisa campur pakai Hars Polish Diorite Juga bisa Atau juga bisa pakai Apa namanya Atau kita juga bisa pakai wool Yang lumayan gampang dicari Wool Tunggu ya Wool Kita pakai wool Ini diorite-nya ganti Mungkin Rada susah nyarinya Kita isi dulu semuanya Soalnya gue mau lihat Jadinya tuh gimana Tapi sebelum itu guys Ini kita harus campurin Yang namanya terra Concrete maksudnya Concrete Dimana ini semua Harus Harus lumayan banyak Soalnya dia lebih gelap Biar dia ada transisiin Sama birch-nya ya Biar tidak terlalu Sepi Dan tidak terlalu Ini ya guys Terlalu Ya terlalu Apa namanya Ya gitu-gitu aja gitu Terlalu sepi lah intinya Nah begitu Oke Disini cennak Gue mau bikin jendela sih Jadi cennak gak terlalu perlu itu Kita bisa bikin jendela Disini kan Kita bisa bikin jendela di depan Jendela di samping Gitu ya contohnya Nah begini Terus samping sini Gue mau bikin balkon Juga bisa nih guys Kita tinggal Buat aja Contoh Ini kita mau pintunya disini nih Oke Yaudah kita tinggal Extend aja Kesini Ini terserah kalian ya guys Soalnya ini kan Setiap gunung berbeda-beda Ukurannya Jadi Kalian pajangin aja Begini Kalau misalkan perlu ada balkon Ya kan Terus Taruh begitu Nah disini kita taruh fence Guys Taruh fence 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 Disini kita baru pake fence gate Nah biar ada variasi bentuknya itu guys Biar semuanya gak fence Nah kita bikin pagi lagi ya guys Kita bikin gini Untuk ininya kita mau buat Lantainya Lantainya gue mau buat Dia pake Mungkin pake oak Pake oak Nah Strip oak Nah gini kan Set Gampang tuh guys Set set Nah jadi deh Nah disini kita bisa hancurin aja Biar Ada lebih banyak ruangan Untuk rumahnya kita Disitu nanti disini kita buat atap guys Dan bagian sini gue baru kepikiran Disini kenapa kita gak buat rumahnya lagi aja sekaligus Jadi disini kita kayak Jadi dia tuh nanti Ada kayak ini ya Jadi kayak ada atapnya gitu Nah Begini guys Jadi setelah kita buat gitu Kita buat begini Kita buat begini Kita lurusin aja sampe mentok Sampai dia kena ini Begini Dan nanti diatasnya ada atap Nah atapnya pake apa Atapnya gampang banget guys Kita bisa lagi pake yang namanya Kayu Atau semacam ya Atau Kalo misalnya kayak kaya gitu Atau Atau Ya Kalian udah ke nether gitu Kalian bisa pake warp Bisa pake warp Atau crimson Terserah kalian Cuman gue lebih suka pake warp Karena biru-biru gitu Saya suka yang namanya biru-biru Jadi gue mau pakenya warp Nah kita buatnya begitu guys Setelah buatnya begitu Kita majuin lagi Kita majuin begini Kita turunin Perlahan-lahan Pake slab Begini Begini Dan yang terakhir begini guys Set Set Tunggu Sabar Belum selesai Nah begitu guys Nah bagian atas ini Kita bisa Dekorasiin lagi deh guys Pake Tinggal naikin satu blok begini Satu blok begini Nah begitu Jadi disitu nanti ada kayak semacam atap lagi gitu Oke Jadi ini kita isi semua Kita hancurin kan Oke nah disini Kita isi lagi nih Untuk apa lantainya Biar namanya Orangnya bisa naik gitu Kalau gak bisa naik Eh gak bisa injek lantainya Apa gunanya rumah Setelah itu kita mungkin bisa kasih door Kayak pintu gitu disini Contohnya ya kan Terus belakang sini kita juga bisa Masih bisa Tambah-tambahin lagi Begini Begini contohnya Gue gak mau terlalu banyak Birchnya Karena Ya Susah nyocokin ya gitu Biar keliatan bagus Kalau pake birch Ini kita Mau buat pintunya disini Kita buat pintu disini Jadi ada dua pintu Disini mungkin kita bisa hancurin lagi mungkin Jadi tadi kita disini bisa taruh stair Stair kanan kiri Sama dengan Jadi jendela Oke Tuh guys Liat tuh guys Taruh trapdoor Set Jadi itu Wow Rumahnya langsung keliatan Keren Keren Bang Ini kita bisa majuin lagi Dan disini kita bisa samain Sama yang di sebelah Kasih fondasi Kasih fondasi Sampai nyentuh tanahnya Sampai nyentuh begini nih Set Nah Dengan itu Kita juga bisa tambahin ini berarti Tambahin kayunya Fondasinya Nah Gitu guys Ini juga sama Kita bisa kasih Kita kasih trapdoor Nah Jadi deh Disini kita bisa tambahin Kalau mau lebih detail lagi kalian Kalian bisa tambahin yang namanya lecture guys Lecture taruh belakang begini Taruh Tunggu Gue harus masuk Taruh belakang begini Tunggu Ini kita taruh begini kali ya Tuh Gila tuh Bawahnya tuh guys Liat tuh Wah Wah Keren banget Setelah itu guys Setelah kita udah buat ini ya Kita mau buat atasnya Tadi kayak gue bilang buat atasnya Atasnya kita mau buat kayak gimana bang Gampang banget sih Senarnya Tapi gue mau buat gini doang Kita pake slap lagi Warp slap Cuman kali ini Dia Gue rumahnya gak mau terlalu tajam guys Gue mau dia tuh rada bulat Atasnya Nah gitu Nah kita habis tambah gitu Kita tambah ini guys Tambah yang full Nah setelah itu kita tambahin lagi Stair Seperti ini Kita taruh stair 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 Lalu itu kita taruh slap lagi atasnya Nah tuh Jadi kayak Ada lingkaran gitu Bentuk rumahnya Oke Disini Karena disini itu Dikit ruangannya Kita bisa buatnya pake fence aja Begitu Dan Oh Bagian sini kita mau pakenya barrel Kita Pake barrel Kita bikin begini Oke Kita tutup Kita tutup Kita tutup Dan begini Dan begini Dan begini Dan jadi Anjang Nah Bagian sini gimana nih bang Jadi disini gak ada Gak ada atap dong Ya ada loh ya Santai gitu bro Pasti ada atapnya Oke Atapnya gue mau buat Dia lebih ke depan Ya Ya pasti Ya pasti ke depan Ya itu serada Ngomongnya rada ngaco dikit Karena sudah malam Kortnya itu subuh ya guys Dan Berarti kita Atapnya kita buat begini Jadi satu Satu Dua Dua Oke Tinggal satu Satu Dua Nah setelah itu tinggal ikutin aja Tinggal ikutin begini Begini Kita tinggal ikutin aja Sat 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 Jadian Badah Sakap Nah ini maju Ini maju Ini maju Ini maju Jujuh 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 Pokoknya intinya ini Kita tempelin Sampai ke temboknya ya guys Setelah udah nempel temboknya Kita bisa yang namanya Lanjut ke Building yang lain Kita ada gini Oke guys Rumahnya udah keliatan lebih bagus Sekarang kita mau buat frame nya Seperti biasa Kita mau Gue mungkin pake jungle Mungkin We try to use jungle lah ya Kita pake jungle Beda ini Untuk kalian Untuk kalian ini terlalu susah Atau tidak Atau enggak guys Kalian kasih tau Di komen ya guys Soalnya Gue Maksudnya Bahan-bahannya tuh Susah banget gak sih Cari kayak Kayu Birch Konkret gitu Soalnya gue gak tau Survival guys Unknown survival man Kayak Jadi Ya begitu guys Kayak Gue gak tau Kalo Kalo bahan ini Susah dicari Atau enggak gitu Oke Jadi kalian kasih tau Jadi kalian kasih tau Gue di komentar Oke Beda itu Kita udah taro gitu Abis itu kita taro Stair Kayak begini nih Kayak tadi Sorry Gue tadi gak Gajelasin Stair Stair gini Terus taro trap Nah Udah selesai gini Kita taro lagi nih Atasnya Oke Kita buat begitu Jadi itu ada Kayak frame Untuk atas rumahnya Oke Disini mungkin kita juga ganti nih guys Depan sini Maaf Kalo Ingat ya guys Di tutorial gue tuh Semua tentang improvisasi guys Jadi Ya begitu guys Gue Kadang di tengah-tengah Gue ganti gitu Karena menurut gue Loh ternyata ini lebih cocok gitu Nah Kita buat begitu Dan begitu Jadi kan Keren Nah ini terus kita pake wall Kita pake underside wall Ya Biasalah ya Standar Mungkin kalo kalian lebih Kayak dikit Bisa pake hopper Gitu Pake hopper Jadinya begitu Biar lebih keren Nah Setelah itu Kita bisa disini Tunggu disini Kita bisa kasih Untuk lantern Penerangan Kita taro atas sini guys Tunggu atas sini Atas sini Atas sini Oke Tiga blok gitu disitu Dan kemungkinan disini guys Bagian sini Gue punya ide Jadi disini tuh Tempat untuk naiknya guys Jadi nanti disini gue buat tangga Nih Kita buat dulu Kita buat begini Ya kan Kita Oh sabar Ini mungkin kita iniin lagi kali ya Kita turunin lagi Kita majuin lagi Eits Salah Majuin lagi Sampai sini Ini naik Berarti Nah disini Baru bisa ada Yang namanya Pintunya ya guys Pintu Atau eskalator Untuk naik Nah Jadi disini kalian Kalo misalkan survival gitu Atau gimana Kalian tinggal buat begini Ya kan Buat begini Terus kita buat pintunya mungkin ya Biar asik Kita taro-taro lagi begini Badai untuk pattern Pattern ini Terserah kalian ya guys Kayak Ini gak terlalu Apa namanya Teorinya gak terlalu pasti gitu Jadi Abstract gitu Jadi gak ada Gak ada aturan Khusus Untuk Cara membuat kayak ginian Cara Maksudnya untuk nar-nar gitu Badai kita ada world edit Disini gue lupa Kita cut aja gitu Terus tag 20 kali ya Ke bawah Oke Wow Langsung ada go Oke guys Kita disini Kita liat ya guys Jadi tingginya Gini Oke Kita buat Tangkanya berarti di daerah sini Kita liat ya Oke Pas 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 banget ya guys Pas banget Nah setelah itu guys Setelah ini Kita baru bisa yang namanya Pake kayu Dato semacamnya Gue mikirnya sih gini guys Jadi begini nih Liat nih Kita taro trapdoor Jadi taro trapdoor Jadi ini kayak ceritanya untuk temboknya kan Sat 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 Kita taro trapdoor lagi sini Terus ini kita baru tutup lagi pake Pake kayu lagi Oke guys Jadi kita udah buat begini Atasnya kita mau tinggiin Dua blok Kita mau hancurin dua blok disini ya Biar yang namanya Ada jedah bagian atasnya Nih kita taro begini Kita taro begini Kita tutup Kita giniin Kita tutup Kita tutup Kita tutup Dan Jadinya begitu Nah Disini kita bisa taro setir Jadi disini itu ada kayak Transisinya Atas bawah Dan disini kita bisa taro Yang namanya Dan di atasnya mungkin kita ganti Jadi kayu lagi Dan baru Namanya kita pake chain Abis pake chain Kita baru pake lanternnya guys Tuh guys Jadi deh Ini kita cut dulu ya guys Biar cepet Biar gak Rada gak ngabisin waktu Terus Untuk lantainya kita pake ini Oke kita buatnya begini ya guys Jadi dia ada 3 blok disini Nanti tangkanya ini akan dibenerin guys Oke Tapi sebelum itu kita Ini dulu Benerin dulu Jadi benerin lagi Kita buat Mungkin Tunggu Lantainya kali ya Lantainya dulu kali ya Lantainya begini Kita stack ke depan Terus juga ini juga harus di cut Ini kita harus hancurin Sekarang-sekarang kita Baru yang namanya Mulai taro ininya guys Taro locknya Nah locknya gini aja Jadi gue gak mau terlalu Botnya terlalu besar gitu Pintunya kayak Jadi kayak dia pintu masuknya disini Masuknya nanti ke atas sana Oke Nah udah gini Pintu masuk Kita mungkin disini bisa taro stair Untuk pintunya Nah begini Terus taro stair Bagi ini Udah gitu Kita bisa pake warp Tadi pake warp lagi Nah kita bisa begini Terus naik dikit Habis itu naik lagi Setengah Nah begitu Eh tunggu Ini kita bisa pake ini ya Nah pake ini Pake jungle Pake jungle Terus kita pake jungle Jungle Nah kita buat begitu Dan bawahnya kita tutup begini Nah udah gini Tinggal kita buat jalanannya Tapi itu nanti Sabar Belum selesai Sabar Nah kita juga bisa Ini kita ganti Jadi kayu aja Cukup Setelah itu guys Kita bisa taro Untuk decoration gitu Atau untuk pencahayaan Kalian bisa taro kayak wall Ini simple aja ya guys Kita buatnya ya Kayak wall Fence Fence lagi Terus taro begini Terus taro lantern Terus taro trapdoor Nah gitu guys Nah itu nanti kita buat jalanan Itu jalanan gampang lah ya Simple lah ya guys Jalanan Jalanan tuh Gampang buat-buatnya oke Jadi kita fokus di dalamnya dulu Fokus dalam interiornya Julu Oke Kita buat begini Pokoknya per 3 blok ya Per 3 blok Jadi 1, 2, 3 Pindah 1, 2, 3 Pindah Oh ternyata ini disini Nggak cocok guys Oke Berarti gue nggak jelas Maaf Tuh guys Langsung yang namanya Jadi Jadi kayak gini Ya kalian kalau nggak ada World edit ya Santai dikit aja lah ya guys Ini kan gue mempraktekan Pake world edit Biar yang namanya cepet gitu ya Jadi nggak Nggak lama gitu Dan untuk disini Gue bikin 2 blok Ini kalian disini Bisa bebas benarnya sih Ini kan Namanya gunung Panjang dan lebarnya tuh Berbeda-beda Makanya gue Selalu bilang ke kalian Kalian jangan terlalu ngikutin gue banget gitu Gue disini cuman Memberi kalian ide Untuk kalian bisa Nganjutin buildnya kalian Dengan sebuah Variasi-variasi detail yang baru gitu Jadi kalian Kalau bisa jangan ikutin gue gitu Soalnya Kalau ngikutin gue terus Kalian nggak akan jago-jago guys Percaya emang Nih kita tutup gini Kita tutup gini Kita terus trapdoor Kita begini Tutup lagi pake trapdoor Kita begini Tutup lagi pake trapdoor Disini Kita mungkin dalemnya Gue mau bikin Kayak ada lantern gitu guys Tiap dalemnya Eh tapi mungkin disini Kita ganti kali ya guys Kita ganti yang namanya Jadi pake spruce Berarti jangan pedulin luarnya dulu Teranya bisa dibenerin Yang bolong-bolong kayak tadi gitu Itu masih bisa dibenerin Jadi nggak usah yang namanya Pikirin itu dulu Yang penting dalemnya Keren banget Hasil itu baru kita ganti Luarnya Soalnya itu gampang banget guys Nah begini Gitu Dan jadi deh Atapnya Nah Eh atapnya Temboknya Kita bikin begini Kita bikin begini Ini simple aja Kita gampang aja Ini kita disini Taruh begini Lalu itu kita taruh trapdoor Kita taruh trapdoor lagi Untuk bagian sininya aja Atap sini kita ganti Pake yang namanya barrel Kalian bisa ganti sendiri ya guys Kalo kalian mau Cuman Intinya begini ya Atasnya pake barrel gitu Jadi Ada variasi block ya guys Kita terus sampe sini Kita terusin sampe sini Oke Udah gini Kita baru Tutup Nah disini Yang DRS ini Gak masalah Agak beda Dengan yang lain Samping-samping sini Karena Tidak ada masalah gitu Kalian kalo misalkan itu ya Bedain aja gitu Biar ada variasi Ingat Variasi penting guys Ada tempat Dimana kalian Bagus variasi Ada bagus juga Diulang-ulang Kayak Detail di repeat Diulang-ulang Jadi gak terlalu rame Kesannya Dengan Detail-detail Yang kebanyakan Dan Saking banyaknya Jadi Bikin Orang bingung Jadi gitu ya guys Tips secara Nge-build Jangan bikin orang Pusing Liatin build Oke guys Ini sekarang Kita tinggal Tambahin aja Ini padahal ini kok Ketinggian Naroknya Why Oke kita buat begitu Begitu Nah disini udah deh Disini kita tinggal Dekorasi aja guys Disini kita tinggal Dekorasi Dimana gue mau pakenya Stair Mungkin pake stair Pake stair begini Nah ini dimana Kasus ini Dimana kita harus Bukan harus sih Kayak Lebih bagusnya Diulang-ulang gitu Detailnya Begini Nah juga bisa sih Pake detail lain Kalo kalian mau Oke setelah itu Kita bisa pake Trap door Oke begitu guys Tuh kalian bisa liat Sat-sat-sat-sat Sampai sini Oke Nah Di bagian sini kita mau buat Lantainya Jadi kita buat lantainya dulu Dan Di bagian sini kita mau Buat atasnya begini Dimana kita akan buat Tangga spiral Nah tujuannya tuh Lantainya nanti disini guys Kalo bisa sih Lantainya munculnya disini nih guys Tuh gitu Oke Jadi ini kita tinggal muter aja Ini cara buat tangga spiral begini ya guys Kalian muter-muter aja Literally Setiap sisi kalian taro Setiap sisi Turun satu blok Taro Turun satu blok Taro Turun satu blok Taro Turun satu blok Taro Ya gitu aja terus Nah Kosok yang bolong-bolong ini Kita tinggal taro slab Gampang banget Kita tinggal taro slab 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 Gitu tuh Slab 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 Situ Dan Jadi Ini guys Kita disini bisa taro trapdoor lagi Ups Salah Kita taro trapdoor Jadinya begitu ya guys Jadi ada ininya guys Ada pembatas ya Oke Tuh Wih Mantap Oke guys Kita lanjut lagi sekarang Karena rumahnya ini udah selesai Untuk bagian tangganya Kita lanjut lagi disini Kita ini tinggal Tinggal Mundurin satu blok dikit Gapapa lah ya Mundurin satu blok dikit Begitu Biar keliatan lebih keren Dalamnya Eh luarnya Kita mau pake yang namanya blok Wok 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 Kita taro Wok Nah begitu Nah jadi luarnya begitu guys Kita Disini Cara detailnya pake spruce Terus kita bisa pake fence lagi Atau bisa begitu Dan jadinya begitu guys Nah ini senaranya tinggal interior Doang sih guys Kayak interior ini Terserah kalian mau buatnya gimana sih Senaranya jajarnya Sebenarnya namanya dalam gunung Bebas gitu Tinggalin tinggal cut aja Kalau mau Tuh Bisa stack Terus untuk yang disini mungkin Nah Untuk yang disini Nih kita bisa buat aja Contoh kayak begini Ini kan jadinya tadi Sampai sini kan ya Nah sampai sini Pembatasnya Terus ini tinggal di cut aja Sampai belakang sini Mungkin bisa Tuh cut Atau atas sini juga Bisa Cut Set Jadi kalian tinggal kosongin aja Ini cara buat ini ya Kayak rumah-rumah dalam gunung Enaknya begini Jadi dalamnya tuh gede dia Bede guys Ini kita buat begini Tadi kita benerin dulu Ini di depan Nah begitu Jadi dia ada seragam ya guys Barrel 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 Oke guys Tapi sebelum kita ganti atapnya Ini kita ini dulu Kita bikin kayak semacam Fondasinya lagi Biar kelihatan lebih kokoh lagi Fondasinya Foundationnya Ini kita taruh fence Setiap ininya Biar tebel Kokoh Dan Dan ya Ya jadi kayak orang yang tinggal disini Kayak tau ini gak akan roboh gitu Kita buat kayak semacam Sama lagi di depan sini Buat segitiga lagi Depan belakangnya Begini nih guys Jadi kita tinggal tutup Begini Ini hancurin semua Oke mungkin tapi Depan lagi ya guys Soalnya Disini tuh nabrak sama itunya guys Padahal ini kita pake night vision dulu ya guys Biar Bener tadi gelap Gelap kali Nah gini kan enak Nah gini guys Nah Kita bikin segitiga lagi Sama seperti yang di samping Tuh begitu Dan Bagian sini kita ganti Pake warp semua Jadi Tetep ngikutin pake Atapnya Sana Yang disebelah ya Oke Dan Jadinya begini guys Wow Nah Karena disini Dia rada lebar Mungkin disini gue bisa bikin kayak semacam Untuk pintunya dia kali ya Nah Nah Disini kita sama lagi Bloknya Tarakota Wall Kita taro-tarok Begini kan Contohnya Nah interior Terserah kalian lah ya guys Kalian mau buatnya kayak gimana Gue cuma mau kasih tau dong Ini versinya gue begini Kalian kalau mau buatnya Begini Begitu Terserah kalian ya guys Tinggalkan Dengan imajinasi kalian sendiri Jangan terlalu mengikuti orang Ingat itu Nah ini contohnya nih Kayak ceritanya kamar Gitu kan Jadi ya cerita ini kamar Udah lah bodo amat lah ya guys Pokoknya intinya begitu guys Kita belum deretain Belum dekorasi luarnya Oke Jadi Dalamnya begitu Kira-kira Itu sebenarnya bebas banget Terserah kalian mau buatnya kayak gimana Untuk depannya sih Paling ya basic aja kali ya guys Kita pake Trap door Kita pake Mungkin kita taro leaves gitu kan Nah disini gue taro Taro leavesnya disini Jadi kayak ada tanaman-tanaman Gitu Jadi Set Set Nah jadi gitu Ada tanaman Terus disini kita bisa taro Kayak semacam Lever Lever Terus kita taro pake trap door Tak 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 Jadi deh Begitu guys Detail simple Gitu Untuk kebagian sini Mungkin kita Mungkin bedain dikit Kita mungkin disini bisa pake slap Terus mungkin disini kita bisa pake Fence lagi Atau kita bisa Kita bisa pake yang namanya Tunggu Kita bisa pake yang namanya Tunggu ya Kita cari dulu guys Nah ini dia Kita bisa pake chain Dimana Disini dia kayak ada gantungan gitu guys Nah gitu guys Tuh Detail Nah disini udah deh Disini kita bisa taro apa aja Terserah atasnya mau kayak gimana Tapi biasa gue kayak tebelin lagi Begini Jadi bisa tambahin begitu Bisa turunin Ya kan Bisa turunin begini Dan kita taro gini Dan taro lantern Wow Wow Terus taro trap door lagi guys Disini guys Nah begitu aja guys Nah oke Jadi itu aja guys Dari Sampingnya Untuk Untuk depan-depan sini Mungkin kayak Yang kosong-kosong gini Kita bisa Isiin Pake Pake ladder juga Bisa guys Kayak detailing Pake namanya ladder Tergini Terus taro fans lagi atasnya Kayak gini Tuh Begitu guys Kalau kalian mau Tuh Jadi kayak Kalian tadi lebih rame gitu Disini kita bisa juga Taro steer 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 Terus taro slap Terus slap Slap Ya kan Terus slap sini Kita terus bisa Tambahin lagi Mungkin pake trap door Gitu mungkin ya Kita bikin kayak Selang-seling gitu Jadi kayak Wow Ada perbedaan blocknya Dan ya Senang basically Begitu aja sih guys Cara buat rumah Rumah gunung ya guys Nah guys Begitu ya guys Wow Tuh kalian bisa liat ya Ini cuman ide doang Kalian bisa Bisa Variasiin lagi Ini bedanya Ini tadi yang gue bilang Ini kita mau buat Jalanannya Oke Kita buat jalanannya Oke guys Jadi itu aja guys Tuh liat tuh jalanannya Wow Kalian bisa juga Variasiin begini Kalau mau Tersalah kalian Makanya jalannya Bisa begitu oke Oke guys Jadi menurut kalian gimana guys Apakah ini Menurut kalian Terlalu susah Atau gak sih Buat tutorial begini guys Kayak Panjang dan lebar gitu Soalnya tutorialnya Oke guys Jadi itu aja dari videonya Semoga kalian like Dan jangan lupa subscribe channel ini Oke Jadi itu aja dari gue Thank you guys for watching And see you guys next time Bye-bye 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 selamat menikmati